Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merasa terpukul setelah kehilangan seorang Kapten Angkatan Udara. Kapten Anton Listopad dilaporkan tewas saat melawan pasukan Rusia. Selama ini Kapten Listopad dikenal sebagai pilot pesawat tempur terbaik di Ukraina. Kabar duka ini disampaikan sekolah masa kecilnya yang terletak di kota Ivano-Frankovsk. Pihak sekolah mengatakan bahwa Kapten Anton Listopad diakui sebagai pilot terbaik Angkatan Udara Ukraina. Ia juga turut andil dalam aksi militer di Ukraina Timur melawan pasukan Rusia. Nama Listopad bahkan masuk dalam daftar orang-orang yang dianugerahi penghargaan oleh Presiden Zelensky. Dikutip dari Rusia Cede, Kapten Listopad mulai bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina pada tahun 2010. Ia menjalani dua kali tes untuk memenuhi syarat sebagai pilot pesawat tempur. Listopad juga belajar di Sekolah Penerbangan Militer di Kharkov dan lulus pada tahun 2018. Kemudian, ia pun mewujudkan impian masa kecilnya menjadi seorang pilot. Dalam biografi yang diterbitkan pihak sekolah, Listopad meninggal dunia dalam usia 31 tahun. Tidak disebutkan bagaimana kondisi saat sang kapten meninggal dunia. Namun, warga Ukraina mengenang sosok Listopad sebagai pahlawan yang gugur membela negara. Listopad pernah memimpin para deudara di atas GIF selama perayaan kemerdekaan negara itu tahun lalu. Jutaan warga Ukraina menyaksikan aksi Listopad dengan penuh kegembiraan. Jutaan warga Ukraina Jutaan warga Ukraina Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!